Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Terima kasih untuk sobat semua yang sudah mengklik video ini Semoga bermanfaat, rezekinya berlimpah ruah Dan yang pasti, sukses selalu untuk Anda Dan untuk yang baru pertama kalinya mampir ke channel Bang Yarta PPL Untuk tekan like, share jika menyukai konten ini Dan yang paling penting jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Sobatani semua, penggunaan pesticida kimia Tanpa mengikuti aturan yang diberikan Akan sangat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan Serta juga dapat merusak ekosistem Belakangan ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran Terhadap pentingnya pertanian lestari atau berkelanjutan Sudah banyak para petani yang beralih Ke pesticida nabati Untuk mengatasi sama pertanian yang menyerang tanaman mereka Tapi yang pasti Hal ini disebabkan juga karena mahalnya Produk pesticida Semakin meningkatnya harga produk pesticida Yang saat ini sangat membuat kita para petani harus betul-betul bisa menyiasati Agar biaya yang dikeluarkan bisa ditekan Seminimal Mungkin Pesticida nabati sendiri adalah pesticida Yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan Dan bahan organik lainnya Yang berhasil mengendalikan serangan hama pada tanaman Pesticida ini diklaim tidak meninggalkan residu Yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan Serta dapat dibuat dengan mudah Menggunakan bahan yang murah Bahkan gratis Karena semuanya tersedia Ataupun ada di sekitar kita Dan peralatan yang digunakan untuk membuatnya pun Sungguh sangat sederhana Sobatani semua Pada konten ini kita akan coba membuat Ataupun mencari tahu Tanaman atau tumbuhan apa saja Yang bisa kita gunakan sebagai bahan Membuat pesticida Yang pertama adalah bawang putih Siapa yang tak kenal warang satu ini Hampir setiap masakan Menggunakannya Bawang putih yang memiliki nama ilmiah Alium satipum Biasanya digunakan sebagai bahan Bumbu masakan Atau obat Untuk penyakit tertentu Ternyata Bawang putih juga dapat digunakan sebagai Pesticida nabati Bagian dari bawang putih yang dapat kita jadikan Sebagai pesticida nabati Adalah bagian umbi Atau bawangnya itu sendiri Bawang ini bisa kita gunakan Untuk mengusir kutu Ulat Atau serangga Pada tumbuhan Kemudian Bang Kok bisa bawang putih dijadikan pesticida Ya Karena bawang putih Mengandung minyak atsiri Flapanoid Dan saponin Yang dapat berfungsi Mengatasi serangan ulat Hama pengisap Nematoda Bakteri Antraknosa Bahkan embun tepung Sekalipun Sobat tani semua Cara kerja pesisi dana bati Dari bawang putih ini Sangat spesifik Yaitu Yang pertama Dia merusak perkembangan telur Larpa Dan pupa Kemudian dia juga menghambat Proses pergantian kulit Pada serangga Yang ketiga Dia mengganggu komunikasi Antara serangga Mungkin karena bau Bawang putih itu sendiri Yang keempat Menyebabkan serangga Menolak makan Artinya serangga Ada kemungkinan bakal kelaparan Yang kelima Menghambat Reproduksi serangga betina Kemudian dia bisa Mengurangi nafsu makan Memblokir kemampuan Makan serangga Mengusir serangga Bahkan menghambat Perkembangan Patogen penyakit Kemudian ada yang bertanya Bagaimana bang Cara membuatnya Cara membuat Pesticida Dari bawang putih ini Sangatlah sederhana Dan tidak terlalu sulit Yaitu kita cukup Memblendernya Atau menghancurkannya Dicampur dengan air Dengan perbandingan Satu berbanding lima Kemudian disimpan Selama 24 jam Atau sehari semalam lah Lebih kurang Tapi ada juga Beberapa orang yang Hanya menyimpannya Selama 12 jam Cara penggunaannya pun Sangat mudah Kita cukup Mencampurnya dengan air Air biasa Tapi usahakan Dengan memakai air sungai Sumur Ataupun air hujan Dengan perbandingan Yang biasa digunakan Ada satu berbanding sepuluh Artinya dalam satu liter Kita campur dengan Sepuluh liter air Kemudian Ada juga yang bertanya Bang Bolehkah dicampur Dengan bahan organik Yang lain Tentu saja boleh Untuk memperkuat daya serang Dari pesticida ini Kita boleh mencampurnya Dengan Bahan-bahan Atau tanaman Pesnap Yang lain Untuk menambah efek Atau kekuatan Dari Pesticida ini Tanaman kedua Yang dapat kita gunakan Adalah Tanaman seri Tanaman yang satu ini Banyak kita jumpai Di lapangan Bahkan jika kita Tidak berjumpa di lapangan Kita dapat menjumpainya Di dapur Cobalah Bapak-bapak Ibu-ibu ke dapur Pasti menemui Seri Karena ini sebagai Bumbu masak Ya Seri sebagai Bumbu masakan Yang membuat Lezat makanan kita Seri sendiri Mengandung Enzim yang bernama Citronella Dan tidak disukai Oleh nyamuk Dan beberapa Serangga lainnya Oleh karena Alasan tersebut Seri dapat kita gunakan Sebagai pesticida Atau Insektisida organik Untuk mengendalikan Hama tanaman Manfaat lainnya Dari tanaman seri Yaitu dapat dijadikan Sebagai alternatif Pengganti Pesticida Organik Yang sering disebut Kita sebagai Pesticida kimia Yang berfungsi Sebagai bakterisida Insektisida Serta Nematisida Fungsi Fungsi atau manfaat Yang diperoleh Dari penggunaan Pesticida organik Seri Yang kita buat sendiri Berkat adanya Kandungan senyawa aktif Dari keseluruhan Bagian tanaman Seri itu sendiri Dalam bentuk Minyak siri Ada pun Zat-zat Atau senyawa aktif Tersebut Terdiri dari Dipentena Farnesol Geraniol Mircena Methylheptenol Nerol Dan Citral Stronela Kandungan senyawa aktif Tanaman seri Dapat mengendalikan Hama tanaman Termasuk kutu tanaman Beberapa serangga Dari kelas Tribolium Citopilus Colorosopukurpus Dan nematoda Serta jamur Pseudomonas SP Cara yang membuatnya Sangat mudah Yaitu Hanya dengan memilih Batang seri yang masih segar Setelah itu kita potong Batang seri tadi Kita potong kecil-kecil Lebih kurang Sebanyak Kalau kita timbang 250 gram Setelah itu Seri kita tumbuh Atau bisa juga di blender Sampai batang seri menjadi halus Dilanjutkan dengan Merenam dalam air bersih Lebih kurang Jadi kalau untuk 250 gram itu Kita menggunakan air bersih Sebanyak Lebih kurang 4 gelas Langkah selanjutnya Lakukan perendaman Selama 24 jam Setelah itu Kita saring Ekstrak seri tersebut Sebelum dipergunakan Dengan perbandingan yang sama 1 berbanding 10 Lalu kita semprotkan Pada tanaman Penggunaan Pestisi dan abati Ekstrak seri Akan sangat Menguntungkan kita Karena Ditinjau dari sudut Manapun Ini akan sangat Menguntungkan Proses pembuatannya Sangat mudah Dan dia tidak Tidak memerlukan Bahan Kimia Sobat tani semua Setelah tadi Kita menggunakan Ekstrak bawang putih Kemudian Ekstrak serai Yang keterakhir ini Adalah bahan Yang mungkin akan kita temui Dimana-mana Yaitu Tembakau Loh Bang Kok tembakau Emang hamanya Mau merokok Ada yang bertanya Seperti itu Sebenarnya tidak Karena tembakau ini Adalah produk Pertanian Yang diproses Dari daun tanaman Dari genus Nikotiana Tembakau Selain sebagai Bahan utama Pemuatan rokok Dapat juga Kita gunakan Sebagai Pestisida Dan dalam Bentuk nikotin Tartrat Juga dapat digunakan Sebagai obat Tembakau sendiri Mengandung nikotin Yang menjadi racun Terhadap serangga Daun tembakau Yang telah kering Mengandung 2-8% nikotin Dan akan Bereaksi Sebagai racun Secara cepat Tembakau Dengan nama latin Naukotiana Tabakum Dapat digunakan Untuk mengendalikan Beberapa jenis Sama Seperti Kutu-kutuan Trip Kutu kebul Apit Tunga Walang sangit Bahkan Ulat Sekalipun Selain dapat Menghambat Dan menurunkan Napsu makan Dari hama Pestisida ini Juga Sangat aman Untuk Diaplikasikan Karena dia Tidak mengandung Residu Bahan kimia Yang berbahaya Bagi lingkungan Di sekitarnya Cara Cara pembuatan Pestisida Nabati Dari daun Tembakau Ini Juga Sama Seperti Yang sebelumnya Sangatlah Mudah Kita Hanya Menghancurkan Atau Memblender Tembakau Dengan air Atau Bisa Juga Kita Gunakan Dengan Cara Merebus Hingga Mendidih 100 Gram Tembakau Dengan 500 Mili Air Atau Kalau Kita Hanya Memiliki 10 Gram Tembakau Kita Cukup Mencampurnya Dengan 50 Mili Air Kita Rebus Sampai Mendidih Kemudian Kita Dinginkan Untuk Menggunakannya Ekstrak Tembakau Ini Bisa Kita Gunakan Setelah Kita Simpan 20 Jam Atau Sehari Semalam Tetapi Ada Juga Yang Hanya Menyimpannya Selama Semalam Atau Bahkan Ada Yang Bisa Langsung Menggunakannya Setelah Tembakau Yang kita Rebus Ini Menjadi Dingin Ekstrak Tembakau Bisa Digunakan Dengan Perbandingan 1 Berbanding 10 Oh Ya Sampai Tani Semua Kita Tidak Mesti Harus Membeli Tembakau Karena Kita Juga Bisa Memanfaatkan Limbah Untuk Rokok Yang Biasanya Terbuang Percuma Kita Bisa Mengambil Tembakau Dari Situ Pada Episode Yang Akan Datang Kita Akan Kembali Membahas Tanaman Lain Yang Dapat Kita Jadikan Sebagai Pestisi Dan Abati Demikianlah Sobat Tani Semua Semoga Konten Ini Bermanfaat Dan Berguna Bagi Kita Wassalam Salam Tani